oke so what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel loodah tutor dan di video kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana membuat pajak 10% di edson kalian ya cuy ya langsung aja ke video kalian buka aja ke edson kalian kemudian ke info pembayaran ya cuy ya oke nah disini akan ada muncul laman seperti ini ya cuy ya pajak dan tambahkan info pajak Oke kalian klik tambahkan info pajak kayak gini dan disini biasanya akan coba memasukkan ke Google kalian ya Gmail kalian masukkan aja passwordnya dan disini muncul akun pembayaran info pajak Amerika Serikat kalian pilih aja perorangan kemudian keberikutnya pilih jenis jenis formulir pajak w8 kalian pilih aja yang w8 band gitu ya eh yang w8 band kemudian keberikutnya juga disini ada beberapa lagi formulir yang harus kalian isi tentunya cuy oke kita tunggu sebentar ini jaringannya agak lama mohon dimaklumi dan mohon maaf apabila ini mengganggu kalian atau meralih merasa terganggu Oke balik lagi formulir pajak langkah pertama kita disuruh mengisi identitas pas pajak ya silahkan kalian isi nama yang sesuai engine kalian kemudian disini kalian masukkan negara kalian disini kita pilih Indonesia kayak gini cuy oke yang tengah nama DBA berbisnis sebagai kalian kosongin aja cuy ya karena ini akun perorangan dan disini ada tin ya cuy ya tin asing dan itin atau SSN AS ya kalian isi tin asing ini yang diisi NPWP ya kalau kalian belum punya NPWP silahkan kalian daftar online di NPWP juga bisa ataupun dengan cara yang eh kalian memasukkan nomor hidup KTP KNN aja cuy oke ini berhasil aja oke kalian masukkan aja nomor hidup KTP kalau kalian nggak pingin ribet yang sesuai kalian daftarkan di adsense ini harus sama cuy ya oke oke kita masukkan aja dulu pastikan ini jangan sampai salah ketik ya karena nanti formulir kita akan dibuat mengulangnya cuy ya mengulang langkah-langkah yang kayak gini pastikan datanya ini sesuai dengan data Nika TP kalian ya cuy oke oke kalau udah kayak gini kalian ke langkah berikutnya aja cuy ya nggak usah kalian cek aja dulu lah daripada nanti salah tiga kali lah kita cek ya tiga 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 kayak gitu ya udah kalian ke langkah berikutnya silahkan di sini kita ke bagian alamat tinggal permanennya cuy ya pengisian alkolom alamat di sini kalian masukkan aja negara wilayah itu negara kita kalian yaitu ya domisili kalian Indonesia kemudian alamat-alamatnya sesuai kalian daftarkan isi aja sesuai KTP kalian ya oke sini alamat tinggal permanennya kita isikan aja sesuai KTP kalian kemudian oke klik aja kayak gitu ya biasanya udah motor otomatis kayak gini kalian klik aja ini kita kosongin aja dan ini udah nah ini alamat surat ya cuy ya ini bisa kalian bedakan kalau kalian tinggal di di daerah yang berbeda ataupun domisili lain untuk alamat surat-menyurat bisa dibedakan cuma karena disini kita sama alamatnya kita samain jadi lebih cepat kemudian kita ke langkah berikutnya lagi cuy oke kita ke langkah berikutnya dan disini kita akan mengisi apa ya tadi lupa lagi perjanjian pajaknya itu ya oke tunggu sebentar cuy ini jaringan agak sedikit lolak mohon maklum ini tinggal di kampung susah sekali Oke oh kan ikutin aja tutorial seperti ini kalian nggak punya HP pun bisa ya punya 10% nah ini identitas pajaknya ini alamat kemudian kita masuk ke perjanjian pajak Apakah anda mengkalai mungkin tarif pemotongan pemotongan pajak yang lebih rendah berdasarkan penjanjian pajak di sini ada dua pilihan tidak dan iya undang-undang pajak AS dapat mengejarkan potong sekitar 30% dianggap kita klik yang iya gitu aja ya Apakah lebih rendah kita klik yang aja centang kemudian isi negara-negara Indonesia kemudian tarif bentukkan adsense nah disini kuncinya cuy ya kayaknya seperti adsense kalian klik yang pasal 8x1 kemudian tarifnya kalian pilih yang paling rendah 0% dibawahnya kalian centang juga jangan lupa eh yang kotak ini aja kalian juga harus centang kalau udah kalian centang centang aja ya Oke sebagai wajib pajak di negara-negara yang disebutkan di bagian identitas pajak individu yang disebutkan di bagian identitas pajak memenuhi perseratan wajib perjanjian tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika Serikat dan tidak ada lain pribadi ini centang juga kemudian royalti film dan TV kalian pilih pasal 13 ad 2 dari pengotongan pajak kalian pilih yang 10% yang paling sedikit gitu ya kemudian centang juga kalau bawahnya royalti hak cipta lainnya dan PC pilih juga pasal 13 ad 2 dan 10% pajak yang paling ringan ya oke di sini kita centang juga kalau ini semua udah centang 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 pastikan bener cuy ya kayak kita cek dulu 10 10 0 jangan sampai nanti ada 30 gitu ya malah kepotong 30% gitu ya dia akan agak lumayan gitu ya penghasilan kemudian ke langkah berikutnya ya Oke kalau udah kita ke langkah berikutnya tunggu sebentar cuy agak ngeselin ini sebenarnya jaringan di sini itu lola banget muter tersebut seri banget ini kalau berlanggu kalian ya mudah-mudahan kalian betah nonton ini ya nungguin tutorial kayak kayak gini aja memang lama gitu jaringannya aja oke nah ini udah ke kayak gini aja ya berarti jauh dokumen kalian klik aja saya menyatakan telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya kemudian ke berikutnya di sini kita diminta tanda tangan ya Apakah ada orang yang disebutkan di bagian pengetahuan pajak formulirnya ya kalian klik aja gitu ya ya saya adalah seorang kapiten hahaha oke di sini kalian masukkan aja nama lengkap resmi kalian sesuai dengan daftar awal ya Cia daftar kalian awal kalian masukkan aja jangan sampai salah nantinya oke oke nah kalau udah semua kayak gini eh ke kemudian kalian langka cek dulu sebentar ya Cia sorry kita cek dulu pastikan ini udah terisi semua oke 0 10 10 udah semua penuh dokumen sertifikasi kalian klik berikutnya aja aja ya kalau udah klik berikutnya terus aktivitas dari yang jalankan pernahkah individu disebutkan di bagian itu melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google dan Amerika Serikat ada dua pilihannya atau tidak yang kolom pertama itu kalian pilih tidak aja itu ya kemudian ada dua lagi yang bawahnya pernyataan tertulis perubahan status Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada nah disini kita akan mengklik yang bagian bawah ya Cia oke yang atas kita pilih tidak yang bawah kita pilih saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru ya Cia kalau ini memang kalian baru buat formulir kayak gini ya Cia kemudian yang atas kalian klik tidak ya Oke centang juga jangan lupa dan kemudian ke berikutnya nah oke dan langkah ketujuh adalah ke akhir ya Cia pelaporan pajak tentunya Cia Oke pastikan ini yang di atas ya Cia yang kalian centang eh nih kayak gini ikuti aja videonya Oke keberikutnya dan di sini ada perjanjian pengiriman secara elektronik ya Cia kalian saya menyetujui aja Cia karena dulu itu ini pengirimannya secara manual cuman di peraturan baru ini menjadi secara elektronik ya Cia jadi kalian ikutin aja tutorialnya kayak gini Cia Oke kalau udah kalian centang semuanya aman kalian tinggal pencet pak klik klik kirim ya Cia ada Google klik kirim oke dan biasanya proses ini akan memakan waktu satu menit kurang lebihnya seperti itu ataupun itu tergantung oleh sinyal yang ada di internet ataupun di komputer di HP atau di rumah anda teman-teman semua jadi pastikan pada saat melakukan telepon perlengkapan pajak seperti ini menggunakan internet yang bagus jangan kayak saya Lola bikin es musiklah pelit Oke kita tunggu sebentar ya Cia mohon bersabar ini adalah ujian hahaha oke dan formulir Amerika Serikat pajak kita disetujui ya kalau udah disetujui hijau-hijau kayak gini ditandanya nih formulir W8 band film dan TV 10% diklaim formulir W8 band hak kita lainnya 10% formulir W8 band layanan senol persen berarti ini udah berhasil tanahnya begitu ya Cia oke dan mungkin kalau ini udah berhasil itu aja ya tutorial yang bisa dibagikan ke kalian semua teman-teman mudah-mudahan kalian juga bisa melakukannya dengan mudah dan lancar semoga video ini bermanfaat dan jika memang ini dirasa kalian membantu kalian atau membuat kalian suka dengan video ini silahkan share ke teman-teman kalian bantu like comment share dan support channel ini biar makin berkembang dan biar makin memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat lainnya sampai ketemu di video wadhafutur berikutnya terima kasih sudah menonton videonya dan semoga kalian diberikan kelanjaran segi yang udah like comment subscribe thank you enjoy and bye bye see you again in the next video bye bye assalamualaikum alaikum